Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam hidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga Protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihadah dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Bi rahmatika ya Amin Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Belajaran 10 Kasih Sayang Submateri Kasih Sayang Kepada Sesama Anak-anak Tahukah kamu apakah kasih sayang itu? Kasih sayang adalah Sikap saling mengasihi dan menyayangi semua ciptaan Allah SWT Islam adalah agama rahmatan lil'alamin Yaitu agama yang mengajarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta Terutama kasih sayang kepada sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan Allah SWT menyuruh kita mengasihi dan menyayangi sesama manusia Mengasihi dan menyayangi sesama manusia adalah perilaku terpuji Menyayangi orang tua ialah dengan cara hormat dan patuh kepada mereka Menyayangi guru dengan cara mendengarkan nasihatnya Kakak dan adik juga harus kita sayangi sehingga Allah SWT menjadikan keluarga kita hidup rukun dan bahagia Agama Islam mengajarkan kita untuk berbagi dan saling mengasihi Mengasihi anak yatim piatu Orang fakir, miskin, dan orang yang sedang kesusahan Anak-anak, kenapa sih kita harus berbuat kasih sayang kepada orang lain? Adakah di antara kalian yang mengetahui jawabannya? Nabi Muhammad SAW bersabda Wa innama yarhamum mahu min ibadihir ruhama Ruahul Bukhari an Usama bin Zaidin Artinya Dan sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang menyayang Hadis riwayat Bukhari dari Usama bin Zaid Kita mengetahui bahwa apabila kita mengasihi dan menyayangi sesama Allah SWT pasti juga akan menyayangi kita Hidup kita akan bahagia dan kelak akan dimasukkan ke dalam surga Dan mendapatkan ribau dari Allah SWT Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdalah dan doa penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya